Teman Motion Berdasarkan data dari bawah selu pusat, indeks kerawanan pemilu masih berada di posisi 2 setelah DKI Jakarta dengan skor 87,48. Menanggapi hal ini, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Setio Budianto menyampaikan, data indeks kerawanan pemilu dilihat dari dua indikator atau parameter, yakni pada pihak penyelenggara dan kontestasi penyelenggaraannya. Hal ini ditanyakan langsung Kapolda saat melaksanakan apel kasat wil pada KPU serta bawah selu pusat. Untuk itu Kapolda meminta segenap penyelenggara yakni KPU Sulut dan bawah selu sebagai pengawas untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan jujur pada pemilu 2024 dengan mentaati aturan yang ada. Kapolda meyakini jika aturan pelaksanaan pemilu dipedomani serta tahapan demi tahapan dijalani dengan baik, maka indeks kerawanan pemilu wilayah Sulawesi Utara akan turun. Kapolda meyakini jika aturan pelaksanaan pemilu wilayah Sulawesi Utara, dan umum yang bersih dan berkandilan di Sulawesi Utara. Demikian masyarakat harus diberdayakan untuk berserta dalam memantau dan melaporkan potensi pelanggaran selama tahapan Apel siaga pengawasan pemilihan umum tahun Hormat Pemimpin Apel meninggalkan lapangan Apel Peserta diharapkan tetap Saya menanyakan apa indikator apa parameter yang menjadi ukuran dan beliau-beliau menyampaikan adalah salah satunya terkait masalah penyelenggara dan kontestasi Oleh karena itu saya berharap yang pertama pastinya kepada seluruh penyelenggara untuk melaksanakan pemilu dengan baik Ya jujur yang paling penting adalah sesuai dengan aturan Masing-masing sudah dibekali dengan aturan Masing-masing sudah ada payung hukumnya Nah saya minta itu untuk dipendomani dalam pelaksanaan tugas Ya kalau itu bisa dijadikan sebagai dasar Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas saya yakin tidak ada lagi Maka diharapkan nanti IPI-KP itu berubah Yang sebelumnya rawan ya harapan kami menjadi kurang rawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!